Intro Hai Assalamualaikum Balik lagi bareng aku Dika dari channel youtube nya Biji Hitam Sebelum kita mulai videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga nyalakan loncengnya untuk notifikasi Biar kalian terus update Video-video terbaru dari channel youtube nya Biji Hitam Kopi merupakan salah satu kebutuhan bagi banyak orang sekarang ini Mulai dari rumah tangga, kantoran, dan lain-lain Untuk memenuhi kebutuhan kopi kita Salah satu jalan ninja nya adalah Kita harus memiliki mesin espresso Dan mesin kopi kapsul adalah salah satu Hal yang paling praktis yang bisa kita beli Dan di video kali ini aku bakalan mereview Salah satu mesin kopi kapsul Yang aku rekomendasikan buat kalian Dari Almas Indonesia Yaitu Maspresso Oke, di depanku sekarang udah ada Dua mesin kopi kapsul Maspresso Lumiere Namanya dari Almas Indonesia Teman-teman bisa lihat Gimana penampakannya Mereka ngeluarin dua varian Salah satunya ada warna hitam Dipadu dengan gold Dan juga ada warna putih Juga dipadu dengan warna gold Ini kelihatannya sangat fancy sekali Dari pemilihan warnanya Oke, langsung aja kita bakalan praktekin Gimana cara buat kopi dari mesin Maspresso Lumiere ini Dan apa keunggulan si mesin ini Oke, yang pertama Yang bakalan kita dapatin Kalau kita beli ini Pastinya Ada dua kertas nih Satu kartu garansi Dan satu lagi manual book Untuk kartu garansi Teman-teman gak usah takut Karena Almas Indonesia adalah Salah satu supplier mesin kopi Yang after salesnya bagus Jadi gak usah takut Kemudian Ada manual book Yang wajib kalian baca Sebelum pakai Si mesin kapsul ini Oke teman-teman Sekarang kita lihat lebih dekat Si mesin kapsul Maspresso Lumiere ini Dan aku bakalan jelasin Apa-apa aja Bagian-bagiannya Oke, yang pertama Ada tangki untuk air Berkapasitas 1 liter Kemudian ada dua tombol Ini adalah tombol Cangkir pendek Dan cangkir panjang Jadi ini volumenya Bakalan beda Kemudian ini ada penutup atas Untuk tempat masuknya Si kapsul nantinya Kemudian ini ada logo Si maspresso Dan dibawahnya adalah Tempat panel Untuk keluarnya kopi Ini adalah nampan Untuk penampung air tetesan Dari sini Plus ini ada penutupnya Oke, sekarang Aku bakalan praktekin Gimana cara penggunaannya Mesin ini Tidak punya tombol on off Jadi begitu kita colokin Dia langsung nyala Tapi sebelum kita colokin Kita isi dulu air Di dalam tangkinya Oke, air sudah diisi Kita colokin Dan kita Tekan Salah satu tombol ini Dia berkedip Ini menandakan Dia lagi heating Pemanasan Sekitar satu menitan Ketika lampunya Sudah tidak berkedip lagi Berarti si mesin ini Sudah ready Untuk dipakai Sambil nunggu Mesinnya ready Aku juga dikasih Tiga pilihan Kopi kapsul Dari maspresso Ini ada Crunchy Toraja Dan Java Nanti kita bakalan Buat salah satu kopi ini Oke, tombolnya Sudah nyala Berarti ini sudah ready Hanya butuh waktu Satu menit Untuk pemanasannya Jadi begitu cepat ya Oke, sekarang Aku praktekin Caranya simple sekali Tinggal kita buka Katup yang diatas Kemudian kita masukin Kapsulnya Ini jenis kapsulnya Ini kita pakai Dari Jawa ya Tinggal dimasukin Kemudian kita tutup Kalau kapsulnya sudah masuk Tinggal kita tekan Salah satu tombol yang ini Kita mau yang Shotnya pendek Atau yang panjang Oke, kita pencet ya Teman-teman bisa lihat hasilnya Ini untuk cangkir yang pendek Atau yang volumenya Lebih dikit Teman-teman bisa lihat Kremanya bagus ya Ini hasilnya Rasanya enak Gak kalah kok Sama mesin-mesin espresso profesional Oke, setelah selesai menyeduh Kita balikkan Ini penutup yang diatas Biar kapsul ampasnya itu jatuh ke bawah Oke, dia sudah jatuh ke bawah Kita buka traynya Kemudian kita tarik Yang bagian bawah ini Dan di dalam ini Ampas Kopi kapsul yang selesai diseduh Tinggal kita buang Dan kita bersihin Bagian penampung Ampas kapsulnya juga bisa dibuka ya Untuk dibersihin Dan dicuci Jadi ini dua bagian Di dalamnya Oke, kemudian aku bakalan jelasin Salah satu faktor yang keren Dari Si maspreso ini Jadi mesin kapsul ini Adalah mesin kapsul Yang bisa volumetrik Aku bakalan contohin Jadi volumetrik itu Bisa kita setting Jumlah volume air yang keluar Sesuai kebutuhan dan selera kita ya Oke, untuk cara mengatur Volumetriknya mudah sekali Kita tinggal pilih Yang mana yang mau kita setting Anggaplah Kita mau setting Yang tombol pertama nih Jadi tinggal kita tekan lama Selama 5 detik Oke, sampai dia berkedip Dan kita lihat Air disini turun Seberapa banyak Sesuai kebutuhan kita Oke, kalau kita ngerasa udah cukup Air seduhannya Sebanyak ini Tinggal kita tekan lagi Tombol yang berkedip Oke, selesai Dan dia bakalan Tersetting sendiri Air seduhannya itu Sebanyak ini Dan itu juga berlaku Untuk tombol yang disebelahnya Jadi bisa kita setting Banyaknya kopi yang keluar Dari mesin kapsul Kemudian mesin ini juga punya fitur Mode slip Atau mode siaga Kalau lagi gak dipakai Tinggal kita tekan aja Tombol 2 ini secara bersamaan Kurang lebih 3-5 detik Oke, sampai lampunya mati Dan ini dalam posisi mode slip Untuk mengembalikan ke profil defaultnya Dalam mode siaga seperti ini Tinggal kita pencet Tombol ini secara bersamaan 3-5 detik Sampai menyala kembali Dan itu bakalan kembali ke sistem defaultnya Mesin ini juga sangat hemat listrik Jadi teman-teman Gak usah takut mau taruh di dapur Atau taruh di kantor Dan berikut ini adalah Spesifikasi lengkapnya Dengan adanya sistem volumetrik Di mesin ini Teman-teman bisa setting sendiri Sesuai selera Mau minum ristretto Espresso Double espresso Lungo Americano Teman-teman bisa setting sendiri Sesuai selera Dan itu adalah salah satu keunggulan Yang menurutku harus ada sih Di mesin kapsul Juga mesin ini punya sistem pengaturan suhu Jadi nanti teman-teman yang Merasa Minum kopi dari mesin ini terlalu panas Hasilnya teman-teman bisa atur Dan setting suhunya Nanti tinggal baca aja Gimana cara lengkapnya di manual book Disitu tertera jelas Tinggal kita baca pelan-pelan Jadi suhu brewingnya bisa diturunin Dan bisa dinaikin Untuk teman-teman yang punya hotel Restoran Atau mau memulai bisnis kede kopi Mesin ini bisa kalian pertimbangkan Kemudian dengan desain yang sangat minimalis Dan warna yang aku suka sekali Karena menurutku ini warnanya Pilihan warnanya ada yang hitam sama yang putih Dan itu perpaduan dengan gold itu sangat elegan Dan fancy sekali ketika kalian letakkan Di dapur atau di kantor Atau dimanapun ini terlihat sangat eye-catching sih Buat teman-teman yang pengen dan kepo Seputar si mesin ini Atau mau beli belanja ala-ala kopi yang lain Nanti teman-teman bisa kunjungi Instagramnya Almas Indonesia Dan juga nanti ada Tokopedia-nya Almas Indonesia nanti di bawah ini Oke teman-teman Mesin kopi kapsul dari Almas Indonesia Yang namanya adalah Mespresso Lumiere ini Bisa kalian jadikan salah satu pilihan Untuk nemanin kopi kalian Karena mesin ini juga udah punya standar bar Sampai 19 bar Itu adalah bar yang standar untuk sebuah mesin espresso Juga mesin ini volumetric Bisa kita setting sesuai selera Dan ada mode slipnya juga Jadi gak usah takut boros listrik Karena dia bisa standby Yang dimana smart standby mode dari mesin ini Dia bakalan mati otomatis ketika 25 menit Gak kita gunakan Jadi gak usah takut Masalah boros listrik Dan untuk perawatan dan hal yang gak boleh dilakukan Untuk mesin ini juga teman-teman harus baca manual book Seperti hal yang paling fatal Air di dalam tangki ini jangan sampai kosong Ketika kalian lagi nyeduh kopi Itu sangat fatal sekali Kemudian harus perhatikan stok air di dalam tangki Kemudian jangan lupa bersihin kapsul yang udah diseduh Di bawah ini juga tempat penampungnya dibersihin Dibilas pakai air Dan juga jangan pernah Coba-coba masukin air panas ke dalam tangkinya Karena itu bakalan merusak si mesin Jadi pakai air suhu normal aja Kalau bisa jangan air keran Pakai air yang bagus Air yang bersih Untuk menjaga si mesin juga Oke teman-teman Itu tadi review dari mesin kopi kapsul Mas Presolumier Dan ini sangat aku rekomendasikan Buat kalian yang mau ngopi praktis Nggak pakai ribet Tinggal beli kapsul Dimana aja ada kapsul kopi sekarang Dari berbagai varian Berbagai orijin Tinggal masukkan ke dalam mesin ini Kalian udah bisa langsung ngopi Buat teman-teman yang mau beli Nanti jangan lupa kunjungi link deskripsi di bawah Untuk link pembeliannya Dan juga jangan lupa untuk di subscribe Like, comment, dan share channel Youtubenya Biji Hitam Itu aja dari Agudika Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax